Intro Selamat siang, selamat datang di Atamerika. Mungkin ada baru teman-teman yang baru pertama kali joined I Learn series filmmaking. Tadi saya lihat ada beberapa ya. Oh ya, oke. Halo, selamat datang. Oke, nama saya Adeline, tanpa berbahasa-bahasi ya, bagi teman-teman yang sudah pernah kemari, kayaknya kebanyakan sudah pernah kemari sebelumnya ya. Jadi aku akan hanya sedikit cuplikan untuk acara-acara kita untuk weekend ke depan, itu ada apa-apa saja. Kita hari Jumat, itu ada Get the Blues or Got the Blues ya. Itu hari Jumat, acaranya jam 6 sampai dengan jam 9 di Atamerika. Ini music performance ya, jadi bagi teman-teman yang suka music blues, terus boleh datang ke acara ini. Terus siapa yang suka Star Trek? Nah, ini acaranya. Ini enggak, enggak, maksudnya apa kamu Star Wars? Enggak, enggak suka juga. Ini acaranya Star Trek, to boldly go where no one has gone before. Itu adalah terkenal ya, quote-nya dari Star Trek. Jadi mereka akan ada di sini, lengkap dengan pakaian-pakaiannya mereka. Jadi kalau mau ketemu langsung dengan Star Trek ala Indonesia, boleh langsung datang ke acaranya. Hilang. Jadi acaranya itu hari Sabtu, jam 2 sampai dengan jam 5. Lalu hari Sabtu, minggu depan juga, sorry, hari Minggu, minggu depan, setelah acara I Learn Series untuk sesi yang ketiga, kita juga ada Education Fair. Jadi ini jam 2 sampai dengan jam 5. Lalu kita ada Education Mini Fair, tentang Mid-West University. Ada yang ingin belajar ke Amerika? Ada yang ingin belajar gratis ke Amerika? Oh, banyak. Oh, langsung langsung di belakang. Jadi kalau ingin belajar gratis ke Amerika, datang ke acara ini, kalian bisa tanya-tanya cara apply beasiswa gimana sih? Jadi ini khusus, ini fair, ini khusus untuk di Mid-West University. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang University di sana. Event-nya mulai setelah event I Learn Series. Jadi kalau kalian datang ke I Learn Series ini, tinggal tunggu satu jam, break dulu, ngobrol-ngobrol dulu, ke toilet dulu, mainan iPad. Nanti jam 5, kita akan mulai sampai jam 9 acaranya. Oke? So, bagi yang baru pertama kali kemari, mereka sudah berdiri hampir mau mendekati 2 tahun. Kita sudah mengadakan lebih daripada seribu event. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan, jangan lupa join sebagai member. Caranya gampang tinggal ke website kita, www.atamerica.or.id. Lalu di pojok kanan atasnya ada Facebook ataupun email address. Jadi kalian bisa masukkan Facebook ataupun email kalian. dan tentu jangan lupa follow kita di tweet, Twitter kita, atamerica. Siapa yang sudah follow atamerica? Wih banyak ya. Oke. Jangan lupa nge-tweet juga. Selama acara berlangsung, nanti tweet kalian akan muncul di sini. Yang sudah ngerjain PR siapa? Loh, kok sedikit yang angkat tangan? Cuma satu nih, dua, tiga. Itu yang tadi yang mau beasiswa gratis, kok tidak ada yang angkat tangan? Oke, so foto-foto kita akan upload ya di Facebook, di Atamerica. Lalu, itu saja dari saya. Tapi sebelum kita mulai acara hari ini, kita kedatangan salah satu tamu spesial dari US Embassy. Beliau ini adalah cultural associate dari Atamerica atau dari US Embassy itu punya liason, yaitu beliau ini. Boleh tepuk tangannya yang meriah? Untuk Mr. John Choi from US Embassy. Thank you, Adel. Selamat datang, selamat siang di Atamerica. Semua-nya. Namasaya, John. I'm very proud to be introducing Monty Tiwa in just a second. I work at the US Embassy. I work with my team here, our team here, to bring you programs like this. About 20 years ago, I wanted to be a film maker. I wanted to be David Lynch. I wanted to be Martin Scorsese. I wanted to be Jean-Luc Godard. But no, I am now American diplomat at the United States Embassy in Jakarta. Not cool. Bukan keren. Tetapi, what is a little bit cool for me, and really cool for us, is I work with my team to help you bring filmmaking art, the craft of filmmaking, through our I Learn series here. So I'm very proud to introduce to you our special guest. I know he addressed you last week. Monty Tiwa. Please help me welcome Monty Tiwa. Thank you. Thank you. Check. Hello, selamat siang. Selamat datang lagi teman-teman semua. Yang hadir minggu lalu, masih di sini? Siapa aja? Wah, harga ya? Yang baru datang hari ini, siapa? Ada? Oke. Nggak main bilang oke, tapi nggak kelihatan sih sebenarnya lampunya. Ya, jadi buat yang udah datang minggu lalu, saya udah ngasih ini ya, tentang penulisan skrip yang penting adalah pembabakan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, lebih detail lagi tentang pembabakan, saya udah cek email, dan banyak teman-teman yang udah ngirim ide-ide ceritanya, ini udah saya print, ada 20 halaman dari kumpulan email. 20 halaman, ide-ide cerita, yang di warnet, harus saya print satu lembar, 2.500 perak. shock, tiga hari yang lalu, pas bayar di warnet, wah segitu mbak, makan siang nggak jadi, dan pulang ke rumah. Tapi demi ini, pas saya baca di rumah, sangat mengagumkan ya, ide-idenya banyak yang gila, banyak yang bagus, hampir semua bagus. cuman, kita kan, saya bilang kemarin ya, ini ide akan kita godok, untuk, sebuah, apa, pengadeganan syuting nanti, di sesi keempat, disini akan saya peragakan, syuting satu scene yang benar kayak gimana, tapi beberapa ide ini, banyak, ide yang tidak bisa diadakan di satu panggung, kan saya juga udah kasih syarat-syarat ya, bahwa bikin adegan, bikin cerita yang bisa kita kondisikan, di satu panggung, di ruang tamu misalnya, lalu, pemerannya, satu pria dan satu wanita, umur 20 sampai 30. Ada satu ide yang menarik sekali, saya lupa namanya, tapi ada disini, kalau nggak salah, yang baru datang di email dua hari yang lalu, Wela, ada Wela disini, emailnya ada orangnya nggak, 2.500 Wela, ya, jadi, ada contoh ide-ide dari Wela, sebetulnya bagus, tapi tentang, pemilihan, sebuah wartawan dari media tertentu, yang mengalami kebingungan di TPS, pemilihan Jokowi dan Fauzi Bobo, itu menarik ya ceritanya, maksudnya lain dari yang lain, dan untuk dijadikan segmen 5 menit, cuman kan, settingnya bukan ruang tamu, jadi banyak, banyak cerita dari kalian, yang udah kalian kirim, bagus-bagus, saya, jadi nggak menyesal, mengeluarkan uang banyak, buat nge-print, karena idenya bagus, saya juga senang, tanggapannya positif semua, dan semangat semua, untuk belajar penulisan, tapi, ada catatan nih, dari beberapa yang bagus itu pun, juga, setelah saya lihat, ada beberapa, ini, saya ngomong general aja ya, saya nggak bisa sebut namanya, satu-satu, karena ya itu tadi, 20 lembar, nanti, kita malah habis di situ, untuk beberapa ide yang bagus, itu, yang bisa cocok di panggung, saya seleksi lagi ulang, ternyata ada, karakternya, nambah satu, jadi, suami, istri, lalu ada anak, nah, anak ini kan, tidak ada di syarat yang saya bilang, jadi mungkin, meskipun ceritanya bagus, tapi, dengan sangat menyesal, tidak bisa, lalu ada beberapa yang banyak flashback, banyak flashback ke pertengkaran di dapur, di mana mungkin, nah itu, tetap ya, itu nggak bisa, karena ya, memang harus satu scene, satu scene di ruang tamu saja, nah, jadi, dari 20 lembar itu, mungkin, setelah saya lihat tadi, hanya, ada dua atau tiga yang bisa kita follow up, untuk di, untuk di, kembangkan, meskipun, sebetulnya, kalau waktu mengizinkan, dan kalau tempat mengizinkan, bisa kita jadi macam-macam, ini semua idenya gila, dan sangat menarik, oke, oke, the way we're going to do this, dari, tiga ide cerita yang saya rasa pantas untuk kita kembangkan, itu nanti akan saya email, akan saya email ke email si pemilik cerita untuk kita selama seminggu secara intens, lanjut dengan diskusi-diskusi via electronic mail, nanti saya revisi, balik lagi, revisi lagi, sampai, kalau misalnya, saya rasa sudah cukup, dan bisa dipresentasikan, minggu depan, maka dua minggu lagi akan kita shoot, jadi seperti itu, dan, minggu lalu, kalau tidak salah, saya kan juga sempat membahas tentang format script yang standar ya, ada satu website yang kalau kalian ingin dapat informasi detail dan bagus tentang format script standar itu ada di, sebentar, ya, jadi ini, sekali lagi, saya tidak punya iPad, ini baru dipinjemin sama tim atmerika, jadi, mohon sabar ya, ini gimana, sebentar, oke, oke, di www, sim, tidak muat, gabung bawah, scripts.com lalu ini sudah dicatat ya simplyscripts.com slash wr sebentar, lupa slash wr underscore format.html wr underscore format.html oke, bisa kebaca gak tuh? ada yang semuanya di equip sama ipad disini atau yang bisa langsung bisa langsung apa, dicoba aja terus nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung acungkan jari oke, itu standar script format ya nah sebelum melangkah lebih jauh lagi ke pembabakan ada yang bisa, kemarin minggu lalu kita gak sempat punya banyak waktu untuk bertanya ya, cuma dua pertanyaan jadi ini penting sebelum kita melangkah lebih jauh kalau ada yang masih bingung masalah pembabakan tiga babak sekarang saya kasih waktu untuk bertanya karena habis dari sini kalau semuanya udah ngerti baru kita bisa melangkah lebih lanjut ada yang mau nanya? yang udah datang minggu lalu? ayo satu-satu jangan semuanya, jangan semua 5.000 orang yang scene 1,2,3 itu ya pak? yang 30 menit sampai 90 menit? iya, yang itu oh kemarin saya telat pak jadi pertanyaannya apa? ya, kamu belum mengerti? ya, sebetulnya dengan sangat menyesal ya saya gak bisa ulang dari awal tentunya karena pasti akan memakan waktu kita jadi kalau boleh ya saya segedar memberikan semangat aja untuk berikutnya dalam proses pembelajaran agar tidak telat semangat kita lanjut ya jadi semua disini udah paham yang tiga babak dua plot point itu? ini kalau sama murid-murid di Indonesia cuma ada dua kemungkinan kalau diam antara ngerti banget apa gak ngerti banget saya juga waktu jadi murid gitu selalu gak pernah nanya yaudah kalau gitu saya anggap semuanya udah ngerti Alhamdulillah kita bergerak lebih lanjut ke pembabakan tiga babak dua plot point minggu lalu ada ini kalau gak salah ada Les Samurai di TV ya ada yang udah nonton? nonton lagi? siapa? aku pada takut ngacung tangan enggak kok gak ada apa-apain beneran ini ada satu contoh dari Sietveld yang terkenal juga sebagai salah satu guru skenario di Amerika formula tiga babak dan dua plot point ini hampir semua dipakai di banyak film-film Hollywood ataupun Eropa dan sejenisnya ini saya ambil satu contoh dari film Shoshank Redemption ya ada yang udah nonton? wih banyak asik udah nonton dit? ini adalah contoh dari tiga babak dari Shoshank Redemption dan format ini yang seharusnya nanti setelah kalian ingetkan tahap pertama apa ide kedua premis ketiga sinopsis nah setelah sinopsis ada baiknya membuat diagram ini diagram tiga babak dengan cara seperti ini ya jadi nanti dari sinopsis ada the story-nya di sebelah kanan atas itu nah ini yang yang dinamakan premisnya ya premisnya ditaruh di atas jadi the premise atau the story dari Shoshank Redemption adalah a young banker convicted of murdering his wife and her lover is sentenced to Shoshank penitentiary in prison and the image and forms a relationship with red another convicted killer jadi rangkuman dari cerita Shoshank ini dari A sampai Z dari awal sampai akhir dalam satu paragraf ya yang sudah datang minggu kemarin inget bahwa ini adalah yang saya sebut premis waktu itu nah abis itu mulai mulai kita bagikan ek satu ek dua ek tiga di ek satu di sebelah sininya kalian rangkum dalam kalimat singkat apa sih yang terjadi di ek satu di babak satunya ingetkan yang di ek satu atau dibilang set up atau introduction itu kalian memperkenalkan karakter apa yang terjadi sama si karakter itu dan kalau ada karakter-karakter lain itu semua ditekankan di sini ek satu sifat si karakter kira-kira seperti apa keinginannya dia apa itu semua di ek satu nah kalau di Shoshank Shoshank apa Shoshank 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 ditulis Andy convicted enter Shoshank bener gak ini yang udah nonton kurang lebih ya oke lalu plot point satu approximately kurang lebih 20 sampai menit ke-20 sampai ke-30 Andy ask red for rock hammer inget yang adegan itu itu plot point satunya nah ek dua nah disini saya tidak sedetail ini ya minggu lalu karena kalau minggu lalu udah sedetail ini nanti siapa yang mas yang telat malah bunuh diri lagi ntar makin gak ngerti lagi jadi ek dua itu dibagi first half sama second half dibagi oleh sebuah titik yang dinamakan yang sering disebut midpoint midpoint ini sekitar page 60 halaman 60 nanti midpoint itu apa saya bahas lebih lanjut nah midpointnya disini Andy place open place opera area over prison PA inget ya itu midpointnya ya scene yang itu nah dibagi dua babak jadi dua babak di babak 2 sub babak Andy forms relationship with rat and adapt to prison life ya kan ini cuma rangkumannya rangkuman tentang apa yang terjadi di bagian pertama dari babak kedua lalu ada midpoint dan bergerak ke bagian kedua dari babak kedua Andy passes his knowledge on to inmates itu second half nya dan plot point kedua Andy escapes from prison sampai resolutionnya Andy and Red reunite in Mexico selesai oke sampai sini ada yang mau nanya gak ya Mbak Feby ya tuh hafal gue saya mau nanya plot point satu mas Andy as Red for Rockhammer gimana pendapat mas Monty tentang adegan yang ketika dia mengusahakan apa sih bir buat teman-temannya yang waktu itu mereka lagi kerja di musim panas itu apakah bisa dimasukkan plot point satu karena saya kok gak melihat ininya ya apa alur plot pointnya ke dramatik konteksnya ah ini saya jujur aja ya saya nonton film ini datang dan pergi waktu itu kebetulan di waktu nonton DVD nya lagi inerima telepon penting jadi datang dan pergi cuman secara keseluruhan saya nangkep tapi masalah plot point satunya tinggal kita kita analisa aja dunianya babak satu ini dunianya si Andy ini adalah dia difonis bersalah padahal mungkin enggak ya bersalah apa enggak dia enggak kan dia difonis bersalah dia masuk ke penjara dan disitu apa dia menjadi orang yang terasing kayak bener I don't belong here ya kan itu dunia babak satunya bener enggak nah apa yang membuat dunia itu berubah sehingga dia tidak lagi ada di dunia babak satu itu kita analisa aja tadi Feby bilang apa plot point satunya ada satu adegan ketika mereka kerja di musim panas itu bener-bener dihindari oleh narapindana lain ini termasuk yang di dalamnya termasuk Red dan teman-teman yang lain ketika mereka kepanasan dia minta sama wardennya itu untuk kasih bir dingin gitu ya kasih bir dingin dan dia hampir didorong ke ini sama wardennya gitu dan pada yang saya ingat pada saat itu hubungan antara Andy dengan narapindana tersebut itu berubah gitu ya jadi lebih yaitu Andy forms relationship with Red and the others itu sih yang saya lihat Andy forms relationship with Red and adapts to prison life setelah itu dia jadi makin deket gitu ya sama Rednya dan sama yang lain saat dia ask Red for rock hammer itu apa scene-nya seperti apa sebelum atau sesudah dia minta bir itu sebelum 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 dan saya lihat itu belum belum deket dia cuman minta ketika ditetipin barang kamu mintanya apa saya mintanya rock hammer rock hammer itu apa kalau di film itu yang kecil martil itu kan dia minta itu buat apa buat cain batu buat bikin terowongan iya berarti dia disitu udah menolak untuk berada di sebagai si Andy yang terjebak di Shosheng penintensiri kan dia bukan lagi jadi orang yang udah ah gua bakal di penjara nih sampai selesai masa penjara gua iya gak saya gak lihat tuh terus terang mungkin i don't know because this is my personal opinion ya mungkin kalau saya lihat itu cuman alurnya lebih dramatiknya lebih disitu kalau saya lihat artinya bahwa kenapa itu disebut plot point saya rasa itu karena untuk pertama kalinya dalam film itu setelah dia masuk penjara dia menunjukkan keinginan untuk bebas iya kan bener apa enggak ya iya ada plan tapi kemudian merealisasikannya pertama kali sama si Red kenapa kenapa ini disebut plot point yang lebih plot point dibanding BIR karena pertama selain dia udah mulai menunjukkan internal emosinya bahwa dia pengen bebas lalu ada external aksi dia pengen yang bener merencanakan kebebasan disini pasti pertama kali dia komunikasi sama Red secara personal apa belum iya kan nah itu jadi dia bukan lagi orang yang merasa dirinya apa korban victim tapi dia udah menyadari itu dan dia pengen melakukan sesuatu itu plot point karena bayangin gini kalau misalnya nggak ada itu nggak ada adegan nggak ada adegan dia minta pemukul batu itu ke Red ya udah berarti dia udah pasrah kan sama keadaannya bener apa nggak ya udah deh gue udah amsyong nih dihukum berapa tahun 20 tahun ya misalnya ya 20 tahun udah gue nyari yang enak aja kali ya ngapain nih selama 20 tahun baru 2 setengah bulan kita nonton di bioskop 2 hari kalau nggak nyampe 20 tahun pasti penonton udah keluar karena nggak ada yang berubah inget nggak plot point adalah plot point juga sering disebut katalis ya katalis itu artinya penggerak plot point adalah sesuatu yang menggerakan si karakter kita atau menggerakan dalam hal ini karena karakternya bergerak ceritanya bergerak jadi kalau nggak ada titik ini kalau nggak ada titik ini misalnya ini dicabut kalau Andy cuma minta bir lalu apa si teman-temannya yang lain wah ini kayaknya anaknya asik nih men udah yuk kita udah temenan aja deh nggak usah dibully lagi misalnya gitu ya udah tapi itu yang akan terjadi selama 20 tahun kan bener nggak Andy forms relationship with rat and adapts to prison life ya so mau nonton 90 menit film sampai habis bahwa dia udah beradaptasi dengan prison life dan dia bahagia dengan 20 tahunnya itu sentencenya kan nggak gitu kan ngerti nggak jadi kalau nggak ada ini ya udah oke dia form relationship dengan minta bir itu blablabla dan mereka akhirnya jadi best buddy berapa lama selama 20 tahun siapa yang mau nonton film kayak gitu gimana Tep? ya dapet dapet saya sambil ngebayangin dapet kok dapet dirinya susah tapi enggak 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 saya sambil ngebayangin sambil Mas Monty ngomong saya ngebayangin plotnya bisa ngebayangin karena udah nonton kan bayangin susahnya gua lupa filmnya tapi harus lu tanya kayak gitu cuman sih bahwa gini ya inilah tanda sebuah formula baku yang dipake kenapa? kalau kita udah tau formula bakunya kita udah tau peraturannya rulesnya gua nggak harus nonton filmnya gua cuma lihat ini aja tapi udah bisa menganalisa kasihannya gini kita udah tau rumus apa kalau rumus matematika Pitagoras ya kan? Pitagorasnya teoremanya udah baku ini udah baku ayo kasih angkanya mana sini gua hitungin ini formulanya sama tapi nanti gua nonton lagi deh ulang kalau ternyata salah gua SMS tapi enggak ini kayaknya sih bener ya nah lalu midpoint lalu ada nd passes his knowledge onto inmates dan bla 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 ini sampai disini ada pertanyaan lagi? nggak ada? kita lanjut jadi inget ya plot point itu adalah sesuatu yang yang menggerakkan cerita lebih maju kita harus ngeliat bahwa babak per babak ini nih kayak dunia kayak dunia kayak situasi cerita dunia bagian dunia dari babak satu dan dunia itu untuk bergerak ke dunia lain kan harus ada yang menggerakkan harus ada yang dorong akan banyak nanti akan banyak scene-scene yang kalian pikir oh ini plot pointnya oh ini plot pointnya tapi belajar analisa nah disini menariknya ya maksudnya meskipun kalian nanti misalnya nggak tertarik jadi penulis atau sutradara atau produser tapi sebagai penonton aja it's fun loh untuk akhirnya kali ini kalian nonton sebuah film dan bisa analisa kan bisa oh ini oh ini kenapa gue bosen duduk 15-20 menit karena nggak ada yang bergerak dari ceritanya nggak ada plot point atau ada plot pointnya tapi menit ke-60 atau ada plot pointnya tapi menit ke-40 misalnya apakah itu salah? nggak, sah-sah aja semua cuma ya kayak film Korea bisa aja plot point plot pointnya menit ke-40 tuh biasanya menit ke-30 atau ada yang menit ke-20 tapi nanti babak keduanya 50 menit endingnya udah 10 menit terakhir ada dan itu semua sah-sah aja ya namanya kreatif kok namanya seni tapi sekali lagi formula ini kenapa dipakai di banyak industri film produk-produk di sebuah industri film yang maju dan punya mass audience karena ini yang paling terbukti secara general bisa diterima oleh penonton Hollywood pakai ini karena akhirnya they attract to a mass audience ya kasarnya gini deh film yang semakin bisa menyentuh lebih banyak masa produk sorry produk yang semakin bisa menyentuh lebih banyak masa kan lebih mainstream tuh sinetron ya kan sinetron tuh kita ketawa wah cupu gua disini maksudnya udah bikin berapa belas film punya teori-teori wah bla 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 nyampe rumah nyokap nonton sinetron ibu loh yang melahirkan saya gimana saya mau hina sinetron orang yang melahirkan saya suka jadi jadi gak ada yang salah gak ada yang benar cuman akhirnya terserah nanti kalian mau bergerak dimana ya penulisan yang popular yang mainstream ya ini dan mainstream gak selalu harus jelek kan bisa ada mainstream-mainstream yang bagus yang punya nilai estetika yang tinggi ya ini contohnya oke sekarang penjelasan tentang midpoint ya nah tentunya sebuah cerita biasanya grafik emosinya kan harus naik 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 terus kan nah di babak kedua itu umumnya kita akan mengalami kesulitan atau mengalami kehabisan bensin istilahnya kalau gak ada midpoint jadi midpoint ini itu biasanya yang lebih menggerakkan lagi cerita atau sebuah titik twist dari karakter kita misalnya misalnya ketika udah diceritakan ada problem apa ada konflik apa di first half of act 2 lalu tiba-tiba di midpoint ada keberuntungan yang luar biasa jadi misalnya si karakter sudah dijelaskan dia misalnya pengen bekerja di ini agen mata-mata CIA lalu di kalau misalnya itu tidak tidak ada tidak ada tantangan atau apa itu akan mengalami bumbu-bumbunya jadi kurang nah di midpoint itu biasanya ada sebuah twist twist keberuntungan karakter yang luar biasa atau kerugian yang luar biasa juga jadi ada twist dari cerita saya mau ambil analogi gini misalnya pernah lihat gak kalau ada jagoan-jagoan kita lagi adegannya lagi di sungai mengayuh apa kalau arung jeram tuh ah dayung rafting dengan perahu yang seadanya lagi jalan lagi asik lalu tiba-tiba di depan lihat ada air terjun wah panik perahunya makin lama makin menuju ke air terjun ditarik wah mereka macam-macam tuh ada yang ngedayung ke kiri ada yang ngedayung ke kanan ada yang nyoba taro lempar tali ke batu-batu di samping nah bayangkan itu adalah babak dua midpointnya itu adalah nanti mereka tuh bakal berhasil apa enggak untuk menghindari si air terjun itu atau bakal jatoh jadi kan jadi ada dua pilihan nih ketika kita udah ngasih lihat di sebelah sini mereka ngayuh ada yang coba di bagian depan nyoba ngayuh ke kiri di bagian belakang nyoba lempar batu ke pohon di samping misalnya usaha 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 ini air terjun ya nah pas disini penonton pasti dikasih pertanyaan kan ini usaha mereka untuk menghindari air terjun itu A berhasil enggak? atau B amsyong jatoh sering kan lihat adegan-adegan kayak gini nah enggak pernah ketika mereka jatoh atau tidak jatoh itu midpoint ya jadi apapun yang terjadi sama si karakter kita itu antara dia berhasil atau tidak itu midpoint ini ada satu contoh bagus kayaknya masih agak bingung sedikit ya midpoint itu biasanya yang terjadi sama karakter atau cerita kita kalau disingkat secara general ini ya ada beberapa ini contoh yang bisa diambil tapi tidak harus seperti ini tapi kurang lebih misalnya ada reversal of fortune jadi nasibnya terbalik nasib si karakter kita yang tadinya udah nyangkain berhasil tau-taunya di tengah-tengah ada sebuah rintangan yang bener wah enggak bisa aja itu satu atau kedua point of no return jadi misalnya karakter kita ada ceritanya adalah dia di plot point dia adalah seorang suami yang bahagia lalu plot point satu dia ketemu sekretaris barunya di kantor sekretaris barunya cantik dan ternyata karakternya bisa ngemongi dia dibanding istrinya itu plot point satu nah midpointnya adalah ketika saat dia affair sama sekretarisnya taunya hamil ya kayak gitu kehamilan itu saat dia dapat berita kehamilan itu itu point of no return berarti udah dia udah nggak bisa lagi bilang sama selingkuhan sekretarisnya eh udahannya bini gua ntar tau nih udah nggak bisa lagi kayak gitu karena udah hamil nah kalau cerita kalian seperti itu itu midpointnya lalu ada lagi contohnya misalnya karakter protagonis kita full commitment to goal jadi misalnya kayak ada satu cerita yang kalian kembangkan seorang anak band yang pengen jago main gitar dan punya band yang paling terkenal di Indonesia plot point satunya adalah dia membentuk band tapi di first half of act 2 dia sebetulnya masih masih ragu-ragu nih dia bisa apa enggak ya dia bisa apa enggak kalau itu yang berlaku terus selama babak 2 kan nggak ada perkembangannya nah di midpoint itu kalian taruh satu scene yang bener komitmen dia sudah dinyatakan full penuh dia nggak akan bergerak lagi dari mimpinya untuk menjadi band yang sukses oke sekarang oke sekarang sebentar sebentar kita ada satu latihan nah disini ada premis ya premis yang bisa dipakai untuk kalian latihan ini pada bisa dicatat nggak ininya diagramnya pada bawa-bawa pen sama catetannya ini tolong dicatat ditulis nggak usah sebagus ini kalau bisa sih sebagus ini kalau nggak bisa nggak apa-apa tapi kalau bisa kayak begini ini ini premisnya nah dilihat ya ada ada instructionnya dalam kalian membuat bagan seperti ini setelah ada sinopsis dan premis sangat disarankan untuk bikin dulu endingnya ingat yang contoh Shoseng Redemption tadi ya kita lihat act 3 nya apa tuh di Shoseng Redemption bikin dulu ini disini kalian boleh ngarang ini premisnya mau endingnya seperti apa coba saya kasih waktu jadi rangkuman singkat mungkin 5 atau 6 kata aja untuk ending act 3 nya ceritanya seperti ini ada yang ini kurang memahami arti premisnya kalau ada saya jelasin sekarang kalau nggak ada yang nanya saya anggap ngerti ngerti semua ya oh oke dalam bahasa Indonesia berarti ya jadi ada seorang wanita muda perkawinannya tidak bahagia dia adalah seorang pelukis suatu saat dia mendaftar ke sebuah kelas melukis dan di kelas itu dia dia membangun affair sama guru lukisnya dia jatuh cinta sama si guru lukis dan dalam perjalanan hubungan gelap mereka dia hamil terjebak dalam situasi seperti itu dengan segala dilemanya akhirnya nah ini akhirnya langsung premisnya lompat ke akhirnya ya akhirnya dia memutuskan untuk tidak bersama siapa-siapa tidak sama suaminya juga tidak sama selingkuhannya si guru seni itu dan dia memutuskan untuk mengurus dan membesarkan anaknya sendiri itu ya rangkuman ceritanya nah ingat kalian sudah harus tentukan endingnya tapi juga jangan lupa untuk mikirin juga act 2 nya ya act 2 dan act 1 nya jangan sampai nanti kebingungan sendiri di act 3 saya kasih waktu 5 menit ya foto kopinya mungkin ada di mana di atas ya oh ya boleh ah kabar gembira untuk yang gambar dan tulisannya jelek kayak saya ini sudah disiapkan oleh tim at merika fotokopian yang tepuk tangan itu berarti yang males nulis saya bisa jamin ranking kalian di sekolah pasti jeblok semua kayak saya makanya kita jadi penulis freelance karena tidak ada kantor yang mau menerima ya jadi ini ada satu set terdiri dari tiga halaman ya ada halaman yang contoh dari Showsang Redemption ada halaman yang sekarang lagi ada di layar dan ada satu halaman blank nah satu halaman blank ini nanti buat yang setelah ini kita adakan semacam kontes sebuah kontes yang sangat menarik tapi tidak menawarkan hadiah apa-apa ya hadiahnya adalah kalian lebih mengerti soal penulisan tapi tidak ada uangnya ya 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 nah oke jadi dimulai lagi aja yang tadi saya minta tolong tulis ending babak tiga dari cerita yang ada di atas latihan kebagian semua ya oh kurang mbak oh iya ada emang ada berapa sih hari ini dan ya 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 iseng-iseng nanya disini ada yang ingin jadi sutradara enggak? Banyak ya? Banyak, wah ada 250 orang. Yang tadi ngangkat tangan, sudah sempat ngederek film pendek mungkin? Oke ya, sudah selesai ya yang babak ketiganya. Siapa yang mau dengan sangat pede dan yakin bahwa ending ceritanya dasyat, bisa angkat tangan, saya mau tahu apa ending yang kalian tentukan. Ada yang mau membagi? Endingnya pindah kota. Ada yang nulis pindah kota juga? Ini pindah kota semua? Kenapa? Pindah ke desa? Intinya adalah pindah dari kota itu ya. Pindah kota. Ada yang beda dari itu? Pindah kota kemana? Misalnya di Jakarta pindah kemana? Banyak tuh luar Jawa tuh. Bali. Ya kan? Eat, pray, love banget kan? Kalau cewek lagi galau, pasti ke Bali. Lagi punya masalah sama cowok, ke Bali semua. Jadi kita semua cowok-cowok udah tahu gara-gara eat, pray, love. Kalau mau cari cewek yang lagi galau dan gampang dideketin ke Bali, sob. Yang kita kecewanya adalah pas nyampe sana gak? Semuanya kayak Julia Roberts. Oke. Ada yang beda gak dari pindah kota? Ganti identitas? Ini galau banget berat ini cewek. Menarik. Nah ini twist yang menarik ya. Ganti identitas. Oke. Ada lagi yang beda? Ya mbak? Ganti identitas dan ke Bali? Oh bukan. Tau biasa aja mungkin jadi single parent yang ini pak, yang apa, yang gak percaya lembaga perkawinan, dia jadi single parent aja. Bagia. Dia jadi happy single parent. Happy single parent? Iya, dia tetap di tempatnya dan dia gak percaya sama pendidik, apa, itu institusi perkawinan, ya dan jadi, dia jadi feminis gitu aja. Oke. Oke, good. Terakhir, ada yang beda dari itu? Jangan diangkat dong tangan temennya, kasihan amat. Kalau dia gak ikhlas, jangan. Ya mas. Anaknya udah gede, terus dia jadi painter juga gitu. Diajarin sama orang tuanya dari, kan anaknya udah gede, tadinya kan dia punya anak, terus anaknya gede, terus dia jadi painter gitu. Penter, painter. Penter, penter. Penter, macan. Ini udah bukan ganti identitas lagi nih, ganti spesies. Ganti. Anaknya besar dan jadi pelukis kayak dia. Itu endingnya. Oke. Di penjara, bukan main. Gak apa-apa, ini menarik ya untuk ngeliat dari satu premis yang sama, kita bisa end up sama 10 film yang beda. Iya kan? Iya, yang tadi yang diangkat tangannya yang gak ikhlas. Apa? Anaknya, anaknya akhirnya ini apa namanya, kabur. Hah? Pengen cari bapaknya. Pengen cari bapaknya. Anaknya kabur? Karena kan kalau anaknya misalnya, anaknya cowok nih, jadi dia harus kan butuh panutan kan. Dia butuh panutan seorang bapak, jadi dia go to find her father. Itu endingnya? Iya, jadi sequel gitu. Ini kayaknya trilogi nih film ini. Oke, gak apa-apa, sah ya. Itu gak masalah. Semua ending yang beda, sah-sah aja. Nah, sekarang, ingat ya bahwa ini latihan kalian membuat hal yang sama, bagan yang sama nanti. Kedepannya. Sekarang udah dapet ya, endingnya masing-masing ya. Pindah luar kota, ganti kelamin, eh apa? Ganti identitas, ganti spesies. Apapun itu, kalian kan udah, oke ini ending gue. Nah, sekarang bikin plot point duanya, jadi kita tarik mundur ya. Bikin plot point duanya, apa yang membuat si karakter sehingga dia ending. Sehingga dia yang titik-titik-titik yang kalian bilang tadi, ending kalian. Apa plot pointnya? Ya, monggo. Kenapa? Kejadian apa? Yang membuat dia Ending yang kalian tentukan tadi itu. Sudah, ya? Kenapa mas? Mau nanya? Sorry. Ini yang buat plot point dua kan? Yang plot point dua, kalau saya, karena endingnya keluar kota, jadi si suaminya itu menuntut dia buat cerai. Terus secara bersamaan si ceweknya ini dapat beasiswa untuk pergi ke kota lain untuk melanjutkan pendidikannya di art kelasnya itu. Jadi dia lebih memilih pendidikannya buat keluar kota selama bawa anaknya ke sana, jadi dua cowok itu ditinggalin. Suaminya menuntut buat cerai? Suaminya menuntut buat cerai? Buat cerai kan ketahuan tuh, selingkuh kan gara-gara ada kehamilannya itu kan. Nah, pada saat itu juga dia mendapatkan biasiswa buat ke pendidikannya lebih tinggi di art kelas itu. Jadi dia meninggalkan dua cowok itu dan lebih fokus ke pendidikannya dan merawat anak itu sendiri. Kalau suaminya menuntut buat cerai, berarti dia enggak harus memilih dong. Ya kan? Problemnya di sini ceritanya adalah dilemanya adalah dia cintanya sama si selingkuhannya. Kalau misalnya suaminya setuju mereka cerai, berarti enggak ada halangan dong. Ya kan? Ini kelihatannya simple ya latihan-latihan yang saya kasih ini, cuman ini mulai melatih kalian buat mengasah logika-logika ceritanya. Jadi ada yang lain enggak? Misalnya dia dapat biasiswa itu, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, jadi entah itu mau plot point dua atau midpoint bisa. Tapi kalau suaminya minta cerai, enggak akan ada konflik. Jawaban yang lain? Mbaknya? Oh, ya boleh. Kalau saya plot point duanya, suaminya minta cerai kayak yang tadi, terus dia mau balik ke si gurunya itu, cuman gurunya ternyata diketahui kalau dia bikin affair lagi sama murid yang lain. Gitu, makanya dia memutuskan untuk pergi. Seperti itu. Mas kayaknya kehidupannya kelam ya. Tapi enggak apa-apa, bagus. Jadi plot pointnya adalah ketika dia tahu bahwa selingkuhannya selingkuh. Iya kan? Bahwa selingkuhannya selingkuh. Betul? Oke. Tapi kalau selingkuhannya selingkuh, berarti dia masih kawin kan? Nah, terus si ceweknya ini, dia mau ke yang selingkuhannya kan? Ke gurunya itu, cuman ternyata gurunya juga ketahuan selingkuh. Dia bikin affair lagi sama murid yang lain. Oke. Oke. Sedih amat nih cerita. Iya, enggak apa-apa. Ada yang lain? Mbak? Ini perspektif wanita ya Pak. Perspektif wanita. Jadi kan plot duanya saya setting itu berantem hebat. Jadi yang udah hamil itu berantem sama yang affairnya itu, yang guru seninya itu, dia bilang, saya memperjuangkan hak-hak si bayi ini kalau lahir gimana, ini urusannya gitu kan. Tapi si guru artnya itu, dia bilang, ini kan kita suka sama suka nih, di awalnya komitmennya memang enggak langsung relationship merit atau gimana, yaudah gitu, dia lepas tangan si cowoknya itu. Terus si, si suaminya dia enggak terima, apa itu, kejadian seperti itu. Akhirnya dia bingung Pak. Jadi akhirnya bingung, yaudah saya, saya putuskan untuk jadi single parent. Di akhirnya dia happy, dia sebagai single parent gitu aja. Udah Pak. Kok ketawa? Perspektif wanita ya. Oke. Tadi siapa? Mak, ya. Dari satu premis yang sama, kita udah punya tiga film yang beda nih. Ending saya, dia jadinya berteman dengan baik mantan suami maupun selingkuhannya. Kenapa dia begitu? Karena pertama, dia merasa sudah tidak nyaman dengan suaminya, akhirnya dia ngaku kalau dia selingkuh dan hamil. Akhirnya dia memutuskan untuk, yaudah deh, aku ninggalin kamu aja. Jadi dia nyerahin suaminya. Terus, kenapa tidak sama selingkuhannya? Karena si selingkuhan ini, merasa belum siap dengan kehamilannya. Sementara, dia tetap ingin mempertahankan anaknya. Akhirnya dia bilang, yaudah deh, enggak sama kamu juga enggak masalah. Aku bisa, apa namanya, bisa membesarkan anak ini sendiri. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, itu tadi, kalian berdua jawabannya sah-sah saja. Tapi itu rangkuman ya, rangkuman dari kenapa akhirnya jadi babak tiga. Jadi itu harusnya ditulisnya di sini. ya kan? Nah, tinggal ini, ada sebuah adegan atau scene yang membuat, yang menggaris bawahi ini semua. Scene-nya apa? Baru bergerak ke sini. Ya, satu lagi terakhir untuk yang pertanyaan ini ya, supaya kita bergerak maju. Silahkan. Saya enggak tahu, ini ditaruh di second half yang atas atau yang bawah, tapi saya punya ide, dia masih perlu uang untuk membiayai hidupnya itu, walaupun unhappy, jadi dia she keeps painting karena berpikir untuk membesarkan anaknya nanti, terus di bawahnya itu suaminya mau dia balik karena dia kehilangan pekerjaan. dari painting itu kan ada uang. Oh, jadi niat suaminya enggak tulus? Enggak, maksudnya suaminya tahu dia selingkuh, tapi dia tetap mau, kan ini baru unhappy, belum cerai, jadi dia enggak mau, karena artinya dia mau balik dulu karena dia enggak punya pekerjaan. Dia dipecat dari pekerjaannya, jadi dia mau numpang dulu dari istrinya itu. Konfliknya di situ, maksud saya. Suaminya mau numpang? Iya, karena dia kehilangan pekerjaannya itu. Si suaminya ini? Iya. Jadi istrinya memutuskan untuk cabut dari selingkuhannya dan suaminya karena? Enggak, karena saya bikin tadi yang terakhir, dia reuni dengan pacarnya di satu pameran. Dia memilih pacarnya, tapi pas di ek duanya itu, ini suaminya tahan dia, karena enggak punya kerjaan. Jadi endingnya itu ya? Dia reuni sama? Endingnya dia balik ke pacarnya. Keselingkuhannya? Iya. Oke, oke, oke. Yaudah, saya sudahin dulu yang latihan untuk plot point itu. Cuma itu nanti harus dipertajam ke satu scene tertentu ya. Jadi plot point itu adalah scene khusus, kejadian khusus, adegan khusus yang menjadi titik berat dari statement-statement kalian tadi yang tadi saya tanya. Nangkep enggak? Ya. Nah, jadi ada beberapa cara ya, untuk melatih menulis pembabakan ini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Sekali lagi. Mungkin ada dari kalian yang lebih nyaman, setelah menentukan bagian akhirnya, kalian mulai dulu ke plot point satu. apa? Baru ke mid point. Baru ke plot point dua. Tapi, ada juga yang setelah dapat bagian endingnya, ke plot point dua dulu. Baru nanti ngerjain plot point satu atau mid point. Tiap orang akan punya tipe cara berbeda-beda on how to approach it. Kan kalau buat saya, kalau buat saya sendiri, saya biasanya bikin dulu act tiganya, endingnya. Kan, udah kebayang tuh, namanya kita membayangkan, kenapa sih endingnya jadi kayak gitu? Ya kan? Saat kita proses-proses kita membayangkan sebuah cerita, kita udah bayangin endingnya. Saat kita bayangin endingnya, oke, dapet endingnya. Pasti udah kebayang juga kan, kenapa sih sampai endingnya gue milih gitu? Ya enggak? Nah, kenapanya itu, itu sebagai bahan untuk menggodok plot point dua. Tapi nanti ada dari kalian juga yang, ah plot point duanya ntar aja lah. Yang penting endingnya didapet dulu, gue mulai dari plot point satu. Enggak masalah. Sekali lagi, namanya penulisan, namanya proses kreatif, itu enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. yang penting saat kalian udah decide, kalian akan menulis sebuah skenario untuk publik dan untuk komersil, ini format yang paling disarankan. nah, sekarang, lanjut ke yang namanya step outline. Oke, ini baru lagi nih, ini lebih detail lagi. Jadi saya ulang ya. Dalam proses penulisan skrip, mulai dari ide, sampai ke draft skenario, awal ide, atau pesan. Kedua, turun ke premise. ini yang minggu lalu ya. Lalu dari premise, turun ke sinopsis. Lalu dari sinopsis, turun ke treatment. Treatment, scene treatment, turun ke script. Ini, kayak film-film. Pembabakan ini, seharusnya kalian bikin setelah sinopsis. lalu dibikin seperti ini. Nah, setelah bikin ini yang jelas, step berikutnya adalah step outline. Atau scene outline. Apakah scene outline itu, sebentar ya, saya sambil nulis, ini masih butuh pembiasaan, jadi mohon kesabaran. kita sudah dapat, babak-babaknya, babak satu, babak dua, babak tiga, plot point sudah tahu, mid pointnya sudah tahu, plot point duanya sudah tahu. nah, jadi next stepnya adalah step outline. Step outline ini, harus dikerjakan, kalau, ini semua sudah jelas tadi. Kalau ada pun, ada satu titik saja, yang kalian belum jelas, belum ragu-ragu, eh masih ragu-ragu, dan belum pasti, jangan ke step outline dulu. Oke, step outline adalah, jadi kita ambil, per babak ya, babak satu. Outline dari, X1, scene outline, adalah, rangkuman, dari tindakan, kegiatan, si karakter kita, ini ada yang nyatet, ada yang nulis, rangkuman, atau tindakan, kegiatan, dari karakter kita, peradegan, jadi misalnya gini, ada yang sudah, nonton test pack, yang apa-apa kali, film promosi, ada yang sudah nonton test pack, scene outline, babak satunya, itu adalah, rahmat, beberes, tas, dari kantor, dari meja kantor, sambil, menerima telpon, dari ibunya, sampai, rahmat, masuk ke mobil, nah, itu di, sini, lihat ya, itu ditulis, di situ, lalu berikutnya, adalah, Markus, manager Sinta, sedang, mengadakan press conference, ditulis, sementara, di saat yang sama, Sinta sedang melakukan, photoshoot, ditulis, sampai, seterusnya, sampai seterusnya, kurang lebih, sudah, paham, atau masih bingung, ya, jadi, sebetulnya, rangkaian dari tindakan, apa tadi, tolong diulang, ada yang sudah nyata tadi, peradegan, ya, jadi, dari adegan ke adegan, dia melakukan apa, sedang sama siapa, diurut, nah, tentunya, setelah kita sudah tahu, plot point satunya apa, sudah bisa kan, ditaruh di sini, nanti, di tahapan-tahapan, step outline ini, jadi, diruntut semua, X1 nya, step outline, X1, jadi, X1, nanti harusnya akan kelihatan seperti ini, lalu, X2, dan seterusnya, nah, kalau ini sudah, X1, X2, X3, baru bergerak ke, treatment, treatment sudah tahu ya, yang dari minggu lalu, apa, ada yang nyatet tidak, tidak, apa, nah, sudah bergerak ke, urutan scene nya sekarang, jadi, misalnya, kalau dicontoh test pack tadi, scene 1, Rahmat berberes, barang-barang, barang-barangnya, menjelang pulang kantor, dan dia, menerima telpon dari ibu, lalu, scene 2, Rahmat berjalan dengan tergesa-gesa, melewati lobby, sambil terus berbicara dengan ibunya, si ibu mulai menanyakan, tentang kapan mendapat, kapan si ibu akan mendapat cucu, scene 3, Rahmat yang tampak kesal, atau Rahmat yang tampak, Rahmat membela tata, dalam pembicaranya dengan si ibu, sambil berjalan ke parkiran, nah, jadi scene treatment itu sudah lebih jelas, pembagian scene nya, berdasarkan step outline tadi, sampai akhirnya, setelah scene treatment nya jelas, semua, dari bagian yang, 3x2 structure tadi, kita jadikan scene treatment yang jelas, lalu di, buatlah skenario dengan format, yang tadi itu ya, simpliscripts.com, slash, wr underscore format.html, ada yang, sudah pernah nyoba format ini, pakai Microsoft Word tidak? ada ya? wah, ada yang angkat tangan di belakang, ya mas? nyoba, nyoba, nyoba nulis script dengan Microsoft Word. ya mas. saat nulis script dengan Microsoft Word itu kan, Microsoft Word kan bisa diatur kan, alignment spacing nya, itu sudah bikin sendiri secara manual? ya mas. berdasarkan standar bakunya? ya. oke, ribet tapi ya? benar mas, susah. ya, susah, jadi kalau kita gak teliti, malah jadi salah formatnya, dan kalau kita salah formatnya, akan sangat berakibat ke, keamsongan dari teman-teman sutradara, dan produser nanti untuk menentukan, hari syutingnya, sama dari kita juga menentukan plot pointnya susah, mau ke halaman berapa. karena, saya ulang lagi, dengan format yang standar itu, sudah dibuktikan bahwa satu halaman, itu equals to one, or one and a half minute of film time. makanya dengan format yang standar itu, sangat disarankan kita stick sama format itu, jadi kitanya sendiri tahu nanti, oh, kita udah mesti harus bikin plot point satu nih, plot point satu kan di menit ke 25 sampai 30, atau 20 atau 30. Nah, halaman, kalau satu halaman itu satu setengah menit, berarti kita udah mesti nulis plot pointnya, dari halaman ke 15 sampai 20, ya kan. Ada satu program software yang sangat saya sarankan, kalau kalian sudah mulai menulis, misalnya serius, untuk mendalami penulisan skenario, itu adalah final draft. Ada yang udah pernah dengar, atau ada yang udah pernah pakai final draft? Udah pakai ya? Final draft itu sangat mudah, kalau kalian pengguna PC, atau Windows, berbahagialah, bajakannya udah banyak banget. Kalau kalian pengguna Mac, salah sendiri, kalau pengguna Mac, biasanya udah ada channel-channel khususnya, meskipun ini udah tau lah orangnya, di Ratu Plaza bisa tuh dimasukin, atau di Point Square, Pak Subi bisa minta tolong. Adalah jalannya, jadi intinya adalah final draft adalah, software yang saya sangat rekomendasikan, untuk memudahkan itu semua. sudah dibagiin kertasnya ya, ada yang kosong kan tuh? Ada yang kosong kan? Oke, saya punya extra challenge nih, buat kalian, bikin ide cerita, dengan premis yang tajam, singkat, dan padat, sebentar ya, mana nih? Oke, ini yang kosong ya, bikin ide cerita, dengan premis singkat padat, di atas, atas kanan, harus jelas, siapa karakternya? dia inginnya apa? Kebutuhannya dia apa? Lalu apa rintangannya? Dan akhirnya seperti apa? Premis singkat itu harus punya, elemen-elemen itu tadi yang saya sebutin. Karakter kita apa? Apa dia seorang, banker? Apa dia seorang penjahat? apa yang dia inginkan? Lalu ada masalah apa yang dia hadapi? Untuk yang sehingga menghalangi keinginannya itu? Endingnya seperti apa? Terus tolong dibikin secara singkat aja, titik-titik plot point satu, plot point dua, rangkuman dari babak satu, babak dua, dan babak tiga. Saya kasih agak lama ya, saya kasih waktu setengah jam, no, 20 menit. Here's the catch. nanti dikumpulkan, tolong tulis juga alamat nama dan email kalian. Kalau misalnya menarik dan bagus, saya akan kembangkan, bantu supervisi untuk kembangkan menjadi skenario, video dengan kalian sebagai penulisnya, ada private session kita untuk benar-benar bikin ini menjadi sebuah skenario yang menarik, lalu akan saya sangat usahakan sekali diproduksi menjadi film tahun depan. Lumayan menarik ya. Oke, jadi pikirkan baik-baik, kalau misalnya, dan saya sadar bahwa tentu tidak semua orang punya pacing yang cepat ya, kalau misalnya kalian merasa 20 menit tidak cukup, tidak apa-apa, minta waktu, kumpulkan minggu depan. Tapi kalau bisa dalam 20 menit, lebih bagus lagi. Ya, selamat menulis. Sementara saya minum dulu. 20 menit cukup tidak? Hah? Cukup ya? Nggak ada yang jawab Pak, lagi sibuk nulis. dos. Saya haris. Terima kasih. 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 hai 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 iya namanya Bima yang ingin saya tanyakan yang membalik lagi ke mana ini kesehatan tadi nah sebelum kita akan membuat outline dulu nah untuk setelah lain ya di setelah lain itu yang ingin saya tanyakan gimana sih kita membuat keselitiannya misalnya hanya anggap kita punya tokoh kita punya cerita yang karakter itu lebih dari satu orang jadi kita punya cerita yang tokohnya itu lebih dari satu orang jadi bagaimana sih pola pikirnya kita untuk melanjutkan ke scene treatmentnya meletak-letakkan setelah scene ini scene ini dengan karakter yang berbeda sehingga mencapai sebuah cerita itu yang benar-benar komplit dan konkret dari awal sampai akhir bagus nih terima kasih Mas jadi bagaimana kita eh apa merajut karakter-karakter biar nggak bentrok ya Bimaya ya kan Hai nah ini menarik nih Hai mungkin dari kalian ada yang udah tahu mungkin enggak tapi jangan lupa Hai saat membuat sebuah cerita saat Hai saat membuat diagram ini ada bagusnya ada baiknya mungkin di bagian tertentu kalian rangkum dulu ada yang namanya main plot ada yang namanya subplot Hai apa itu main plot main plot adalah cerita Hai utama tema utama dari Hai dari Hai premis Hai itu main plotnya cerita utama dari protagonis kita tentang keinginannya tentang wants-nya tentang neednya lalu dihalangi oleh sesuatu ada halangan itu main plot suplotnya Hai suplot adalah segala sesuatu yang terjadi dengan protagonis kita atau segala karakter yang berhubungan dengan protagonis kita Hai yang tidak ada hubungannya sama main plot tadi Hai nah Bim kalau misalnya udah jelas mana main plot mana suplot Hai seharusnya kita juga udah bisa tahu bahwa karakter-karakter mana yang masuk kategori suplot Hai jadi utamakan dulu main plot lu tiap babak itu sudah terceritakan dengan benar nggak Hai dari yang diagram yang udah ditulis kita tadi itu udah bener nggak babak ini udah udah diceritakan dengan benar nggak dengan baik nggak dengan tersampaikan dengan baik nggak main plotnya di babak satu atau di babak dua atau di babak tiga kalau sudah bareng bisa leluasa masukin dengan karakter-karakter lain untuk jadi penambal gunanya suplot itu apa sih ada beberapa kegunaan suplot pertama untuk membantu memperkenalkan karakter kita misalnya gini ah Hai ambil contoh tespek lagi enak nggak ya kalian enggak tersinggung kan ya enggak ya oke jadi tespek itu main plotnya adalah keinginan rahmat dan tata untuk memiliki anak setelah tujuh tahun menikah Hai tapi dapat halangan ketika diketahui bahwa Hai rahmat mandul Hai itu main plot suplotnya apa Hai Sinta mantan rahmat Hai baru saja diceraikan oleh suaminya karena mandul Hai Sintam akhirnya mencoba untuk kembali ke hidup rahmat ke dalam kehidupan rahmat itu suplot Hai nah balik lagi ke fungsi-fungsi suplot membantu memperkenalkan karakter protagonis kita Hai dengan adanya suplot Sinta Hai kita bisa memperkenalkan karakter rahmat itu seperti apa sih Hai di babak satu sempat dikasih lihat bahwa Sinta yang seorang model yang cantik Hai mencoba menghubungi Rahmat menelpon Rahmat Hai dan kelihatan banget kan Sinta emang udah mau CLBK Hai bagaimana reaksi Rahmat bereaksi terhadap si suplot Sinta ini yang udah nonton Adit udah nonton belum Hai penulisnya tes back sorry did bagaimana Rahmat bereaksi terhadap ceceran Sinta yang minta CLBK Hai Rahmat menolak dengan halus Hai nah karena adanya suplot ini Hai penonton kita perkenalkan dengan salah satu dari trade karakter Rahmat apa Hai nah sayang banget ya dan setia Oh iya kan ini contoh dari penggunaan suplot karena ada suplot Sinta kita karakter kita jadi jelas gila ya dia ini yang nawarin buat balik model-model internasional lagi Hai sedangkan istrinya si Tata udah pendek item Hai jangan ngomong kaca ya ngomong gitu Hai ya ketika dibandingkan kan Aca Sep Triyasa sama Renata Kusmanto saya nggak yakin cowok-cowok yang disini mirihnya mirihnya paling cepat jawabnya ya kan nah jadi kegunaan suplot itu untuk menjelaskan karakter kita seperti apa memperkenalkan karakter satu lagi apa kegunaan suplot adalah untuk saat main plot kita Hai tensinya sudah tinggi kan tetap kita namanya namanya sepeda deh atau kita saat nonton apapun itu saat tensi tinggi kan harus ada nafas kan Hai masa mau geber terus gitu enggak pasti harus ada momen-momen yang Hai harus kasih nafas pacingnya ritemnya ritmenya nah disinilah fungsinya suplot jadi misalnya Hai saat disini lagi tinggi 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 tang masuk ke midpoint Hai orang udah kehabisan nafas tuh aduh pacingnya udah kecepatan nih butuh diperlambat masukin suplot satu atau dua sin itu fungsi suplot ya untuk menjaga karitme jadi Hai dengan adanya pertanyaan itu saya mengingatkan lagi Hai cerita kalian kalau memang mau ada main plot dan suplotnya ditulis juga Hai kalau cuma mau main plot doang sih nggak masalah banyak cerita yang cuma nggak ada suplotnya hanya cuma fokusnya ke itu aja Hai itu nggak masalah Hai ada pertanyaan nggak ada yang tahu nggak perbedaannya antara Hai single plot sama multi plot Hai Ayo siapa yang bisa jawab Hai single plot sama multi plot Hai Oke kalau di single plot akan ada suplot-suplot yang berhubungan dengan main plotnya ya kan tadi jadi definisi suplot adalah segala sesuatu yang terjadi sama karakter kita tapi ada hubungannya sama main plot cuman bukan main plot nah kalau multi plot itu adalah plot-plot terpisah satu sama lain berdiri sendiri tidak harus berhubungan contohnya ada dulu film bagus Crash ada yang pernah nonton banyak kok banyak contoh multi plot jadi itu adalah satu cerita yang punya banyak biasanya paling gampang sekarang lagi tren kan nih Omnibus ya wah langsung pada ngangguk kalau Omnibus Omnibus itu multi plot ya Oke sekarang ini ada satu pertanyaan lagi nih kalau misalnya ada yang nanya ke kalian saat bikin cerita 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 kamu itu tipe apa sih tipe character driven atau plot driven character driven atau plot driven PLOT ada yang tahu bedanya nggak ada yang tahu atau lagi sibuk nulis character driven itu adalah nah ini menarik ya untuk membahas ini karena nanti tiap penulis biasanya punya punya style-nya masing-masing mereka lebih ke character driven atau ke plot character driven adalah ketika ini adalah sebuah tipe cerita skenario atau penulisan yang yang membawa perubahan karakter dari saat film pertama dimulai sampai cerita berakhir jadi dari film awal dimulai misalnya karakternya Bego di akhir film dia tiba-tiba jadi pinter misalnya di awal film karakternya jahat pelit tiba-tiba tiba-tiba karena mengalami sesuatu hal di babak kedua di midpoint di plot point 2 akhirnya selesai film ini berakhirnya menjadi karakter yang sangat baik banyak kan film-film kayak gini yang menceritakan tentang perubahan emosional perubahan emosi perubahan perubahan pendirian dari si karakter coba kalian analisa Les Samurai character driven berubah si Tom Cruise nya dari awal cerita sampai akhir dari awal dia jadi orang yang apa gelap tidak punya harapan dan gak mau berhubungan sama satupun orang antisosial tiba-tiba di akhir cerita dia pengen ngebantu semua satu desa berubah karakternya itu character driven kalau plot driven itu adalah sebuah cerita dimana karakternya tidak ada perubahan dari awal sampai akhir film kalau dia bego bego aja sampai akhir film kalau dia jahat jahat aja sampai akhir film gak ada perubahnya tapi plot driven jadi yang membuat cerita itu bergerak maju adalah kejadian-kejadiannya plotnya tidak ada perubahan pada karakter ini apa film-film James Bond ya kan film-film James Bond plot driven apa nih keamsongan yang akan menimpa James Bond di seri yang terbaru ini ceweknya yang mana lagi nih ceweknya bisa ganti-ganti Bond girl Bondnya gitu-gitu aja musuhnya beda aja hangover udah nonton dong hangover ya kan hangover hangover dari awal cerita orangnya tolol sampai akhir cerita lebih tolol lagi itu hangover jadi ada baiknya juga kalian mulai menganalisa kalian lebih sebagai penulis kalian lebih kuat di mana kalian cerita yang character driven atau yang plot driven oke waktu selesai buat yang mungkin merasa cukup pede ceritanya untuk difilmkan boleh dikumpulkan ada yang butuh waktu tambahan gak oke kalau gitu yang udah selesai boleh mungkin taruh di tengah sini di atas speaker warna hitam yang belum silahkan tetap menulis untuk sesi ketiga minggu depan apa yang akan kita hadapi bersama kita akan masuk ke area yang sangat menarik nih yaitu directing dan sinematografi oke kita sudah punya satu skrip misalnya kalian sudah pernah bikin film pendek ini udah ada skripnya gimana sih untuk menuangkan skrip kita menjadi bentuk visual yang bener seperti apa banyak hal yang tersangkut ya pemilihan shot shot-shot ada berapa jenis sih dan kenapa setiap shot itu pasti punya maksud psikologis punya muatan emosi tertentu itu akan kita bahas masalah directing pengadeganan untuk setiap satu scene apa sih pengadeganan itu gimana kita mengadegankan karakter-karakter yang ada di scene dengan benar ada lagi yang namanya peraturan 180 degree rules yaitu garis imajiner ada yang pernah denger gak? nah untuk nanti kalian yang mau memperdalam directing ini dasar-dasarnya semua akan kita bahas minggu depan dan minggu depan akan saya bawa juga sahabat director of photography saya Reli Markiano yang juga diopnya tespek dia akan menjawab pertanyaan kalian yang tertarik sama sinematografi jadi ini penting untuk minggu depan buat kalian yang punya teman-teman saat ini yang sangat tertarik di directing dan sinematografi silahkan diundang buat minggu depan datang nah setelah dapat penjelasan yang kalian inginkan untuk bagian directing dan sinematografi minggu keempat dua minggu lagi kita akan langsung shooting satu scene di atas panggung ini kita akan adakan semua setup yang yang profesional yang seperti biasa saya lakukan saat shooting film akan ada lighting akan ada setup kamera akan ada aktor dan aktris yang berperan saya akan briefing mereka jadi kalian bisa lihat oh sutradara saya nge-briefing aktris dan aktornya di lapangan itu seperti apa sih? kalau mereka ada pertanyaan jawabnya seperti apa sih? dan akan langsung di edit di tempat jadi di sini kalian akan lihat juga kita edit on location scene yang baru kita bikin di edit itu yang akan kita alami nanti minggu depan dan dua minggu lagi ada pertanyaan sampai saat ini? sebelum kita tutup ya aku sih mau sharing aja yang pertama hampir sama sih dengan Mbak Ellen cuma kalau Mbak Ellen kan udah baru first graduate ternyata yang udah terjun pun agak susah ternyata untuk memasuki industri ini gitu ya sebelumnya saya emang udah pernah nulis tapi lebih banyak untuk sitkom di TV dan ternyata untuk untuk nulis ke film itu karena saya baru tahu nih ternyata yang PH yang saya datangin itu yang yang harus dijauhin malah gitu karena ternyata mereka sudah tanpa melihat ceritanya dulu pun mereka sudah bahwa mereka sudah punya penulis sendiri yang dibawa oleh sutradara masing-masing jadi untuk kita yang sudah terjun ke situ pun it's really a jungle out there gitu lah itu aja sih maksudnya mungkin ada saran dari Mas Monti gimana kalau misalnya untuk seperti saya yang udah mulai tapi ternyata masih susah juga nih untuk menerobos itu gitu sama yang sorry ada pertanyaan lagi kadang kalau misalnya kita nulis di skenario gitu kita kan sebenarnya juga membayangkan adegannya seperti apa gitu misalnya kita mau menuliskan adegan dia menangis hanya meneteskan air mata gitu tapi kadang-kadang sutradara itu tidak ada beberapa sutradara yang tidak terlalu suka di di apa di deskripsikan secara detail gitu kejadiannya tulis aja menangis nah sementara kita pengennya bukan menangisnya seperti itu hanya meneteskan air mata itu gimana ya untuk supaya kita seorang skenario penulis skenario pun bisa punya argumen lah gitu itu aja sebetulnya semua penulis skenario akan selalu bisa berargumen mau sutradaranya sengehe apapun tinggal masalahnya kalian siap nggak untuk berargumen beda ya bisa berargumen atau mau berargumen kamu bisa berargumen kalau mau nantangin balik sesudah daranya saya mau nanya begini bisa kan tapi mau nggak balik lagi karena biasanya bargaining power ya penulis pemula biasanya memang belum punya bargaining power itu biasa lah bukan cuma di dunia penulisan atau film dimana-mana kalau kita namanya baru ya kan pasti bargaining power kita kecil dan ini harus dimaklumi dan harus siap mental buat para penulis-penulis baru meskipun kamu nggak baru tapi justru saat kamu tidak baru seharusnya kan kamu berani dan memang harus siap untuk maju memang harus siap kalau memang nanti ternyata dibilang dicap oh kembali lo banget sih penulisnya tapi kalau kita yakin bahwa kita benar dan kita yakin penulisan kita benar ya kita harus siap berargumen karena banyak sutradara yang dodol juga ya kan hanya karena kita takut dan kita nggak mau lalu mereka salah dan sotoy lalu kita nggak berani berargumen dan kita nunduk yaudah deh nggak apa-apa selalu nah dia kan bego nih ya kan tapi kita nggak berani dibikinlah tulisan kita sama dia jadinya jelek apa bagus tuh kira-kira jelek kan kecewa nggak apa sih sering kecewa tulisannya jelek tulisannya di visual yang jelek sering kan di FTV ya kecewa nah saat kecewa tulisan kita jelek tandanya apa saat orang menilai tulisan kita jelek karena sutradaranya jelek kita nggak akan pernah bisa punya bargaining power yang gede gini loh ini semua efek domino nih kita terlalu menunduk juga padahal sutradaranya salah terus dia bikin dan hasilnya jelek ya otomatis harga kita nggak bisa kita naikin dong karya kamu terakhir apa maklampir masuk mall ya sebetulnya judul saya bukan itu tapi sutradaranya yang minta ganti tapi karya kamu terakhir apa malah hampir masuk mall ya udah deh 50 ribu aja ya ya kan so you see how the effect the domino effect kalau memang kita yakin kita bener kita yakin sama tulisan kita bahwa ini tulisan bagus argumen sama sutradara lo dan kalau dia nggak ngerti dan kalau dia nggak mau ngerti bahwa ini tulisan bagus yang lo yakinin and he or she doesn't deserve your script in the first place ya ini sebetulnya argumen yang sudah harus kamu lakukan di awal saat penggodokan script bukan pas sudah di pas sudah apa mau di syuting ya jadi ini saya cuma ngingetin lagi aja sebagai kita sama-sama penulis bahwa kita di satu titik kita harus punya standing position harus berani saya dulu waktu nulis awal-awal tulisan saya tahun 2006-2005 itu banyak dipegang sama beberapa sutradara tapi saya ngeyel nggak mau kalau misalnya kalau misalnya visinya nggak sama nggak mau akhirnya saya sabar-sabar-sabar sampai akhirnya tahun 2006 ada yang nyaplok satu sembelanaga sebelum sembelanaga banyak ada sekitar 15 script saya yang nggak kepake tapi karena karena waktu itu Rudy kebetulan satu visi dan itu jadi sebuah film yang baik ya akhirnya Alhamdulillah pasti dari situ akan banyak tawaran-tawaran lain dan bargaining power kita naik tapi kalau kita udah nunduk dari awal maklampir masuk mall ya akan disitu-situ terus level kita oke ada yang udah bisa di di ini atau mau disebarin aja sorry disebarin dititip ke temennya untuk taruh paling barisan paling depan dari belakang over ke depan depan over ke depannya lagi oh lupa tulis nama ya itu dia jangan lupa tulis nama penting oke one last question ya oke ya kita udah jam 3 ya kita tutup kalau gitu saya tunggu kehadiran kalian minggu depan untuk belajar lebih lanjut dasar-dasar dari directing terima kasih dasar-dasar dari directing dan sinematografi oke terima kasih Mas Monty Tiwa oke sebagai penutupan kita ada foto sesi bersama logo kita Mas Monty silahkan naik ke atas panggung dan saya ingatkan bagi audiens kalau mau keep in touch sama event-event kita silahkan visit the website www.etamerika.or.id titik.id maksudnya oke terima kasih untuk datangan kalian semua sampai jumpa di tanggal 7 Oktober nanti selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.